Jangan lupa subscribe channel youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya Berbatasan langsung dengan kejamatan yang berstatus zona merah Satgas COVID-19 Kejamatan Tanjung Bumi Memaksimalkan PPKM Mikro di 14 desa yang ada di wilayah kejamatan Utamanya di 3 desa Yaitu desa Engtabar, Pelanggiran, dan Banyu Sangka Yang berbatasan langsung dengan kejamatan 10 yang berstatus zona merah Peta persebaran COVID-19 di Kabupaten Bangkalan mulai menyasar daerah Pantura Bangkalan Bahkan saat ini 2 kejamatan yang berada di daerah Pantura Yaitu kejamatan Klampis dan 10 sudah dikategorikan zona merah Untuk memutus penyebaran COVID-19 Satgas COVID-19 di kejamatan Tanjung Bumi Yang berbatasan langsung dengan kejamatan tersebut Akan memaksimalkan PPKM Mikro antar desa Hal ini dilakukan untuk meminimalisir laju penambahan kasus aktif di Kabupaten Bangkalan Khususnya menekan angka kematian karena COVID-19 di Tanjung Bumi Selain mengoptimalkan PPKM Mikro di 14 desa yang ada di kejamatan Tanjung Bumi Khususnya di 3 desa yang berbatasan langsung dengan kejamatan 10 Yakni desa Engtabar, Pelanggiran, dan desa Banyu Sangka Dalam menangani darurat corona di kejamatan yang dikenal dengan sentra industri batiknya ini Satgas COVID-19 kejamatan terus melakukan edukasi secara langsung kepada masyarakat Baik di desa, pasar, maupun daerah pesisir Seperti di tempat pelelangan ikan Tentunya dengan menggandeng para klebun, tokoh agama, dan masyarakat Untuk memudahkan komunikasi Satgas COVID-19 kejamatan Tanjung Bumi menuturkan Untuk memutus penyebaran virus corona Pihaknya akan memaksimalkan PPKM Mikro antar desa Selain mengedukasi masyarakat untuk tetap menerapkan protes dengan 5M Selain itu, melaksanakan rapid antigen sebagai upaya pencegahan dini Dan melaksanakan vaksinasi secara masal Apalagi Tanjung Bumi juga berbatasan dengan kejamatan zona merah Dan kami camat Tanjung Bumi Mena mengatasi dengan kesempatan rantai COVID-19 Yang sekarang sudah mewawah di Bangkalan Apalagi kita Tanjung Bumi perbatasan dengan zona merah Yaitu kelabbes dan 10 Juga perbatasan dengan Kabupaten Sampang Kami dengan tiap-tiap untuk mencegah Menularnya atau menyebarnya COVID-19 Kami memperketat Sekaligus mengaktimalkan PPKM desa Agar supaya bisa berfungsi dengan baik Pencegahan dan penanganan COVID-19 di kejamatan Tanjung Bumi Harus secepatnya dilakukan Agar kasus aktif COVID-19 di kejamatan lain Tidak merembet ke kejamatan Tanjung Bumi Selain itu, Tanjung Bumi merupakan kejamatan paling utara Di Kabupaten Bangkalan Yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sampang Muhammad Zahid, CTV